Hidup memang indah, tapi menambahkan warna pada harimu terbukti bisa sangat seru. Untuk membantumu melakukan itu, cukup keren kan? Sabar-sabar, kalian bisa kok lihat casing HP baruku yang keren. Aku bakal kasih tau cara bikinnya. Atau alasanku bikin ini? Aku bakal pakai ini nanti. Apa kelas matematika kesana? Wah, lantainya licin. Astaga. Yuh, tidak. Ya ampun, HP ku. Casingnya beneran rusak. Kayaknya ini gak bakal bisa dibersihin. Sial banget. Sebenernya, ini keren juga. Kuteks bisa dipakai lebih dari ngecat kuku. Tetesin sedikit ke air, pakai gerakan zigzag. Kuteksnya ngambang kan? Celupin aja casingnya. Terus goyangin dikit. Lihat, udah mengering sempurna nih. Beneran unik. Kayak gitu caranya temen-temen. Hei, hati-hati dong. Maaf. Coba baca deh. Oh, yaudah. Oh, aku gak percaya ini terjadi. Hei, tangkep. Keh, aku gak bisa nangkep. Kertasnya menjauh dari kuk. Kalian surat-suratan ya. Ini punya ibu sekarang. Sekarang Kevin gak akan pernah tahu aku suka dia. Tapi mungkin masih ada harapan. Lihat buku tulis biasa ini. Ini bakal jadi alat buat ngasih pesan rahasia. Tenang aja, warna-warni ini ada artinya. Tapi kita bakal tutup semuanya dulu. Kalau udah pake selotip, pake cat hitam. Gunakan roller atau kuas cat. Catnya harus rata dan tebal ya. Sedikit lagi. Kalau udah kering, pake ujung lancip buat mengukir yang pengen kamu tulis. Aku bakal tulis pesan cinta. Cantik banget. Kevin. Makasih. Tapi ini buat apaan? Hah? Baca tulisan di depannya. Dia suka sama aku. Wah, perasaanku terbalas kan? Jantungku dakdikdik. Ini buku tulis kamu. Hei! Apa? Ini cuma buku tulis aku. Lihat aja. Hmm, kayaknya gak apa-apa. Yuh, hampir aja. Emang ada yang lebih enak daripada hotdog besar sama saus tomat? Rasanya pas banget di lidah aku. Aku ambil deh. Makasih. Gah! Iya, bener. Yang tebal. Wah, jorok banget. Sampai mana tadi? Hmm, udah siap. Ayo makan. Hmm, apaan tuh? Kausku? Kenapa kamu ngelakuin itu? Aku gak sengaja. Sini, coba aku benerin. Jangan nangis. Eh, aku gak tau. Aha, aku bakal benerin deh. Oke, ayo coba. Spidolnya luntur kalau kena air, kan? Makanya, di sini ada botol semprot. Siap? Baju kotor ini bakal di-makeover. Puter sama garpu kayak gini. Terus, gulung sama tanganmu. Terus, ikat pakai karet. Dan semprot sama air berwarna tadi. Pakai warna berbeda biar tambah lucu. Pakai warna yang berbeda buat tiap bagian. Lihat hasil maha karya ini. Ini bahkan lebih keren dari sebelumnya. Noda sausnya udah gak kelihatan. Aku sayang kamu, teman. Itu emang rencana aku selama ini. Gak ada noda yang bisa ngelewatin aku. Gak bakal kelar bersih-bersih nih. Kenapa itu bisa ada di sana? Ini bener-bener keterlaluan. Hari-harimu di bawah situ udah berakhir. Permen karet ini gede banget. Lengket juga. Punya siapa sih ini? Rambut Kevin pirang. Entahlah. Kalau dia? Bukan. Rambutnya terlalu gelap. Itu gak masuk akal. Kalau cewek itu? Dia pasti pelakunya. Coba aku lihat lebih dekat. Kayaknya emang dia orangnya. Sekarang harus aku apain nih. Aku bakal butuh bantuan. Ya ampun. Lihat playdough ini. Ini kayak permen karet kan? Olesin sedikit lem di atasnya. Terus tempelin magnet kecil. Aku bikin banyak. Hah! Itu seharusnya bikin dia jerah. Hah! Aku gak mau ketinggalan. Hari ini capek banget. Iuh! Itu permen karet bekas. Siapa yang ngelakuin ini? Cuma playdough. Itu kan Gabby. Oh hey! Ada apaan nih? Kamu tahu sesuatu soal ini? Rasain. Biar kamu tahu rasa. Rasa permen karet. Itu punya aku. Wups! Maafin aku ya. Damai. Oke. Kamu dimaafin. Ayo mulai dengan berbagi. Aku kan bilang berbagi. Kayaknya aku bisa lihat dia dari dekat. Kevin cowok idaman banget. Iya gak sih? Oke. Sekarang waktunya. Hei, Kevin. Kamu lagi baca apa? Kevin, tungguin. Buku itu lumayan bagus ya. Aku pasti tahu dong. Kembaran buku. Iya. Aku mendingan geser aja deh. Dia gak suka aku. Semoga rambutku masih bagus. Mungkin kami butuh kesamaan lain. Waktunya ngubah gaya. Kamu lihat spidol ini? Pakai warnanya buat warnain masker rambut. Terus aduk sampai rata ya. Udah siap. Kamu bisa pakai macam-macam warna. Pakai sarung tangan terus olesin ke rambut. Terus balut sama foil. Kamu bisa olesin sesuai selera kamu. Sekarang kita tunggu. Siap buat ngelihat hasilnya? Keren banget. Gak perlu ke salon. Ini keren abis. Yap. Hei, kamu warnain rambutmu ya? Gak nyangka ternyata kita punya banyak kesamaan. Kiat-kiat ini jelas berguna saat kamu lagi kepepet. Itulah alasannya kamu harus berbagi video ini dengan teman-temanmu dan buat mereka tertawa. Udah nonton yang ini? Subscribe channel kami agar kamu gak pernah ketinggalan keseruannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.